Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa muala amma ba'at Ikhwafillah rahmatullahi wabarakatuh Sayang saya hormati Bapak Ash'ari berserta Ibu, rekan-rekan semuanya Sahabat-sahabat Makhdamul Quran yang dirahmati Allah SWT Kali ini kita meneruskan kajian kita terhadap surah Al-Haqqah Dari ayat yang ke-38 insyaAllah Tapi sebelumnya, masih di bulan syawal Saya ingin kita mengawali dari upaya kita Agar kita bisa istiqomah menjalankan amal ibadah Yang sudah kita lakukan dengan sangat baik di bulan Ramadan Yang pertama, ada dokter bedah di Amerika sana Namanya Maxwell Mouth Dia ini punya teori yang menarik Dan menerbitkan buku yang terkenalnya Buku ini dulu laku lebih dari 30 juta kopi Maxwell meneliti bahwa Orang-orang yang dipotong tangannya atau kakinya Itu mengalami sindrom phantom limb Seakan-akan dia masih merasa punya tangan Dan kalau kakinya yang terputus Dia juga masih merasa Besok harinya misalnya Dia masih dihinggapi sindrom Seakan-akan dia masih punya kaki Begitu dia kemudian Dikasih tangan yang baru Atau kaki yang baru Yang menarik, dia merasa itu sesuatu yang asing baginya Kapan seseorang merasa tangan barunya Atau kaki barunya itu Adalah bagian dari dirinya Yang dia kemudian merasa Secara otomatis Dia merasakan itu tangannya sendiri Atau kakinya sendiri Dalam penelitiannya Maxwell Mouth Itu ternyata orang butuh waktu 21 hari Kemudian dia akan merasa itu tangannya sendiri Atau kakinya sendiri Meskipun itu kaki palsu Atau tangan palsu Karena habis terputus dulu Jadi orang itu akan merasakan Seperti tangannya yang baru Sudah bagian dari dirinya Setelah 21 hari Dari sisi psikologis menarik Ada dokter Dokter Philippa Lely Dari University College London Dia meneliti 98 orang Yang melakukan perbuatan Atau kebiasaan yang baru Yang belum pernah dilakukan Dan dilihat selama 12 minggu Misalnya Ada orang yang tidak pernah jogging pagi Kemudian jogging pagi Ada orang yang tidak biasa Yang biasanya makan nasi Kemudian dilatih diet karbo Tidak makan nasi Lekapan orang itu secara psikologis Saya sudah tidak enak lagi sekarang Kalau makan nasi misalnya Kapan seseorang merasanya Yang awalnya tidak biasa lari Kemudian merasa Kalau tidak lari saya tidak enak sama sekali Jadi seakan-akan Dia sudah memiliki kebiasaan yang baru Berapa lama secara psikologis itu Yang menarik Secara psikologis Orang itu rata-rata Butuh waktu 66 hari Untuk membentuk kebiasaan yang baru Jadi menarik Kalau secara kedokteran Orang itu butuh 21 hari Secara psikologis butuh Di 2 bulan Dan yang lebih Tentu berlebih-lebih pada tiap orang Tapi poinnya apa Kalau mau disingkat Dari kedokteran dan psikologi ini Bahwa Orang itu kalau dilatih sesuatu Dan kemudian tubuhnya Sama emosinya Akan merespon Sebagai bagian dari dirinya Dan menjadi kebiasaan bagi dirinya Paling cepat 1 bulan Mari kita renungkan Kemarin kita berpuasa di bulan promocon Itu bukan Apa namanya Bukan tanpa Planning dan perencanaan Dari Allah SWT Kita berpuasa selama 1 bulan Kita membuat kebiasaan yang baru Ya mulail Tilawah Sodakoh Infak Yang kita lakukan setelah 1 bulan Pertanyaannya kemudian adalah Apakah semua perbuatan yang kita lakukan Di bulan Ramadan itu Sudah membentuk kebiasaan yang baru Bagi hidup kita Sudahkah dia kemudian Rasa-rasanya Di dalam psikologi kita Merasa kalau saya tidak melakukan Seperti yang ada di bulan promocon Kita merasa tidak enak semuanya Karena itu sudah menjadi bagian dari diri kita Kalau belum Ini yang harus kita pertanyakan Mestinya Kalau kita ini dilatih selama 1 bulan Mestinya itu menjadi kebiasaan baru Bagi kita Rasanya tidak enak Kalau sudah tidak diambil lain Rasanya tidak enak Kalau kita tidak Tilawah Rasanya tidak enak Kalau kita ini tidak berinfak Rasanya tidak enak Kalau kita ini tidak Tersenyum kepada orang Rasanya tidak enak Kalau kita ini tidak berbagi kepada orang Masya Allah Itu yang kita inginkan Pasca Ramadan Kesadaran bahwa Pelatihan kemarin Pembelian Ramadan itu Telah membentuk Kebiasaan Hidup yang baru dari kita Dan tilawah ini Semoga ini menjadi Bentuk Pembuktian Bahwa Rasanya tidak enak lagi Kalau kita tidak mengkaji Al-Quranul Karim Amin Semoga kita semuanya ini Dipastikan oleh Allah Punya amal yang Istiqamah Bisa menjalankan Meskipun Dan kuatintas Dan kualitas Yang berbeda Seluruh amal Yang kita lakukan Di bulan Ramadan kemarin Tetap bisa kita Istiqamahkan Di luar bulan Ramadan Oke Rekan-rekan semuanya Sahabat yang dirahmati Allah SWT Untuk karena Ini bagian ketiga Kajian kita Dari surah Al-Hakoh Mari kita lihat Sebenarnya ada Tiga pemetaan Kalau kita mengikuti Peta konsepnya Di sini Dari ayat 1 Sampai 12 Kemarin Tema besarnya Berkenaan dengan Praharayaumul Kiamah Serta bagaimana Allah menggambarkan Kehancuran dari orang-orang Yang menurutkan Yawmul Kiamah Dan kemudian Diikuti Tema kedua Berkenaan dengan Bagaimana Gambaran yang lebih Visual dan grafis Tentang hari kiamat Tentang bagaimana nanti Ketika Kiamat itu terjadi Kepentikannya Kayak apa Dan Apa konsekuensi Yang dialami Oleh orang-orang Yang beriman Kepadanya Kebahagiaannya Kayak Bagaimana Dan juga Konsekuensi Yang diberikan Oleh Allah Kepada orang-orang Yang menolak Yang mengingkari Para kriminal Dan bagaimana Azab Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu Setelah itu Baru Kemudian Di ayat 38 Sampai akhir Fokusnya adalah Kepada Al-Quranul Karim Dan Kebenaran Rasulullah S.A.W. Di dalam Menyampaikan Kesalah Quraniyah Jadi Kalau kita singkat Surah Al-Hakqah Berbicara tentang Yawmul Kiamah Sebagai realitas Yang pasti Kita akan hadapi Destinasi kita Akhir dari Kehidupan dunia Dan kita ini Yang justru itu Menjadi pintu masuk Bagi kehidupan Sejati kita Karena kehidupan Yang sejati itu Kehidupan Di akhirat sana Tetapi Yang menarik Orang Ternyata Meskipun Dia adalah Realitas Yang pasti Yawmul Kiamah Yang disebut Di ayat ini Dengan Al-Hakqah Orang terbelah Menjadi dua Ada orang Yang mengimaninya Ada orang Yang mengkufurinya Allah gambarkan Bagaimana Kemudian Orang yang Mengimaninya Apa yang akan Didapatkan Kebahagiaan Bagaimana Yang digambarkan Dan kemudian Allah menggambarkan Orang yang celaka Yang tidak beriman Yang kemudian Diteruskan dengan Berbuat Kriminal Apa amalan Resiko yang Dia miliki Ada seperti apa Yang Allah berikan Dan mestinya Hari disini Setelah kita melihat Seksaan yang diberikan Azab yang Allah Orang kemudian Mencari Kalau begitu Kemana saya Harus menyelamatkan Apa petunjuk Yang bisa Mengarahkan saya Agar destinasi Terakhir saya itu Yawmul Kiamah Kampung akhirat itu Membuat saya Di sana nanti Menjadi orang Yang berbahagia Tidak ada lain Tidak bukan adalah Al-Quranul Garim Dan Mutaba'ah Dengan Rasulullah S.A.W Nah Kita ini berada Di fase yang terakhir Ketika kita mencari Apa namanya Penjelasan Tentang Bagaimana Menyelamatkan diri Yaitu Al-Quran Dan Mutaba'ah Dengan Rasul Mari kita lihat Dari ayat Yang ke-38 Bismillahirrahmanirrahim Fala uqsimu Bima tubsirun Wama la tubsirun Innahu laqawlu Rasulingkari Maka aku bersumpah Bima tubsirun Dengan apa saja Yang kamu bisa lihat Yang kamu melihatnya Gunung Batu-batuan Langit Burung Air Semua yang bisa kita lihat Yang panca indera kita Bisa melihatnya Wama la tubsirun Dan aku bersumpah Kata Allah Dengan apa yang tidak Kalian lihat Dengan kiamat Dengan malaikat Dengan al-umur Al-akhirah Perkara-perkara akhirat Allah bersumpah Dengan realitas yang gohir Dan realitas yang Allah bersumpah Dengan seluruh Makhluknya Allah Yang zahir dan yang batin Innahu laqawlu Rasulingkari Sesungguhnya Al-Quranul Karim itu Benar-benar Ucapan Rasulingkari Ada Benar-benar Merupakan Kaulnya Rasulingkari Putusan yang Yang mulia Benar-benar Al-Quran itu Adalah Wahyu Atau Wahyulah Nanti kita Ditalkannya Dari Rasulingkari Mari kita lihat Apa maksudnya Ayat ini Kalau kita lihat Ayat ini Konteksnya Sebagaimana dijelaskan Ibu Kasir Sebenarnya dulu Pernah di awal Tapi kita baca Sekarang Yang dari Ibu Kasir Ibu Kasir Mengutip Imam Ahmad Kata Imam Ahmad Bahwa Umar Syurah bin Ubaidillah Menceritakan Qala Umar Al-Fatwa Umar berkata Qarujtu Aku keluar Ata'arradu Rasulullah S.A.W. Qabla ayuslimah Aku keluar Untuk Mengamati Dan melihat Rasulullah S.A.W. Sebelum aku Masuk Islam Saat itu Masih dalam Keadaan Kufur Dan kemudian Aku mendapati Rasulullah S.A.W. Qat sabakoni Ilal masjid Telah mendahuliku Ke masjid Karena Nabi Ibu itu Biasanya Mbak Jaisa Keluar Menghadap Ka'bah Untuk Melakukan Sholat Umar Keluar Untuk melihat Apakah Rasul Ada di sana Karena Kepingin melihat Tetapi Ternyata Rasul Sudah Sudah Mendahulinya Rasul Sudah Mendahulinya Umar Maka aku Kemudian Berdiri Di belakang Rasulullah S.A.W. Pas Taftaha Surat Al-Hakqah Dan Nabi Kemudian Salat Dengan Membaca Surat Al-Hakqah Ini Faja'altu A'jabu Minta'lif Al-Quran Dan Aku Kata Umar Terkakum Kakum Betapa Indahnya Susunan Al-Quran Kari Ketika Rasulullah Mulai Membaca Al-Hakqah Mal-Hakqah Dan Seterusnya Umar Terkakum Dengan Indahnya Susunan Al-Quran Fakultu Maka Aku Berkata Kata Umar Ini Demi Allah Adalah Syair Kata Umar Sebagaimana Yang Diucapkan Oleh Orang Orang Qura'j Tapi Begitu Umar Selesai Menyatakan Ini Pastilah Syair Sebagaimana Yang Diomongkan Oleh Orang Orang Qura'j Rasulullah Kemudian Membaca Ayat Sesungguhnya Al-Quran Ini Adalah Wahyu Yang Disampaikan Oleh Putusan Allah Yang Mulia Dan Al-Quran Bukanlah Syair Sedikit Sekali Kamu Itu Beriman Olah Kemudian Umar Menyatakan Oke Kalau Dia Bukan Syair Maka Pasti Muhammad Adalah Dukun Rasulullah S.W. Kemudian Meneruskan Bacaannya Sampai Selesai Rasulullah Menyatakan Dan Ini Quran Juga Bukan Merupakan Ucapan Dari Seorang Dukun Sedikit Sekali Kamu Mengingat Ini Adalah Wahyu Yang Allah Turunkan Wahyu Yang Datangnya Dari Rabbul Alamin Maka Kemudian Masuklah Islam Itu Di Dalam Hatiku Kata Umar Dan Ini Adalah Sebagian Diantara Sebab-sebab Kenapa Umar Itu Kemudian Mendapatkan Kesan Yang Sebegitu Indah Dari Al-Quran Dulkari Ayat Ini Berkenaan Dengan Itu Mari Kita Lihat Sekarang Kalau Kita Lihat Satu Persatu Fa Itu Artinya Maka Lanya Itu Artinya Tidak Kalau Kita Arkan Tidak Maka Semestinya Makanya Maka Aku Tidak Bersumpah Ada Yang Memaknai Yang Pertama Caranya Lanya Dibaca Tidak Makan Maka Aku Tidak Bersumpah Dengan Yang Kamu Lihat Dan Aku Juga Tidak Bersumpah Dengan Apapun Yang Kamu Tidak Bisa Lihat Nah Ini Misalnya Pendapat Yang Diikuti Oleh Yang Kedua Ini Katanya Yang Pertama Misalnya Ini Dianggap Sebagai La Disini Adalah Nafyun Nilkosa Ia Maknanya Tidak Maksudnya Adalah La Yahtaju Fi Hada Hila Kosa Min Li Wuduhil Hak Difi Dhalik Jadi Kenapa Kok Tidak Karena Perkara Ini Sudah Sedemikian Clear Maka Sebenarnya Tidak Dibutuhkan Sumpah Sepertinya Begini Matahari Terbit Kita Tidak Perlu Bersumpah Wallahi Matahari Terbit Atau Matahari Panas Kita Tidak Perlu Lagi Mengucapkan Sumpah Aku Bersumpah Demi Ini Sungguh Matahari Adalah Panas Tidak Perlu Makna Yang Pertama Mufassirin Menyatakan Bahwa Bala Uksimu Bimat Uksirun Maknanya Mengkita Jadi Karena Begitu Terang Benderang Yaumul Kiamah Karena Begitu Terang Benderang Al-Quran Al-Karim Ini Yang Juga Di Dalam Menginformasikan Yaumul Kiamah Maka Allah Tidak Perlu Bersumpah Baik Dengan Yang Terlihat Dan Yang Tidak Terlihat Maka Cara Menerjemahkannya Bala Uksimu Dan Aku Tidak Bersumpah Tidak Dibutuhkan Lagi Sumpah Ya Kenapa Leuduh Karena Begitu Jelasnya Kebenaran Itu Realitas Itu Cara Pertama Ini Tapi Pendapat Yang Minim Yang Mayoritas Mufassirin Melihat Lanya Di sini Disebut La Silah Artinya Tetap Nafi Tapi Fungsinya Untuk Menolak Pernyataan Orang-orang Musyrik Jadi Dia Lasilah Untuk Apa Tujuannya Untuk Menolak Ucapan Yang Sebelumnya Karena Persoalannya Tidak Seperti Yang Mereka Yakini Dari Kalangan Orang Musyrik Maksudnya Begini Pada Saat Al-Quran Itu Turun Yang Salah Satu Informasinya Menjelaskan Tentang Yawmul Kiyarah Orang-orang Musyrik Orang-orang Arab Mekah Memiliki Banyak Argumentasi Ah Tidak Mungkin Hari Kiamat Itu Tidak Mungkin Ada Kiamat Ah Muhammad Itu Bukanlah Nabi Ah Muhammad Itu Adalah Jukun Ah Muhammad Dan Seterusnya Ya Seperti Kalau kita Lihat Dari Asbab Muzulnya Nanti Kita Akan Melihat Bahwa Ada Banyak Para Orang-orang Quraish Yang Mengucapkan Kata-kata Yang Tidak Cocok Misalnya Walid Bun Mughiroh Menyatakan Bahwa Inna Muhammad Dan Sahir Jadi Begitu Nabi Muhammad Dapat Wahyu Dan Kemudian Menjelaskan Membacakannya Di hadapan Orang-orang Quraish Itu Menghasilkan Kegajuhan Orang-orang Pada Berbicara Antaranya Walid Bun Mughiroh Menyatakan Nabi Muhammad Ini Sahir Tukang Sihir Abu Jahal Menyatakan Nabi Muhammad Itu Syair Tukang Syair Uqbah Bin Abi Mu'id Menyatakan Muhammad Itu Kahit Lanya Di sini Dimaksudkan Maknanya Fala Uksimu Artinya Adalah Lanya Adalah Tidak Benar Apa Yang Diucapkan Oleh Orang-orang Quraish Fala Maka Tidak Muhammad Itu Bukanlah Kahit Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Bukanlah Syair Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Bukanlah Kahit Dia Bukan Tukang Sihir Dia Bukan Tukang Syair Dia Bukan Dukun Dan Aku Bersumpah Dengan Apa Yang Terlihat Dan Aku Juga Bersumpah Dengan Apa Yang Tidak Terlihat Itu Maksudnya Jadi Sama-sama Menegaskan Yang Pertama Rafi Yang digunakan Untuk S-nya Itu Masalah Ini Realnya Masalah Ini Sehingga Tidak Dibutuhkan Sumpah Cara Yang Kedua Yang Lebih Masyur Oleh Para Ulama Maknanya Menjadi Aku Tidak Benar Yang Kamu Omongkan Itu Lanya Mendekasikan Ucapan Orang Quraish Yang Tidak Ada Datanya Yang Salah Ayat Ini Allah Bersumpah Dengan Apa Allah Bersumpah Dengan Matusirun Malatusirun Kita Tahu Semuanya Mata Kita Ini Punya Kelemahan Untuk Melihat Kita Melihat Corona Virus Corona Tidak Bisa Karena Itu Realitas Terbagi Menjadi Dua Ada Realitas Yang Bisa Kita Indrai Jadi Realitas Atau Kenyataan Dalam Bahasa Al-Hakon Namanya Al-Hakon Realitas Sesuatu Yang Real Realitas Itu Ada Yang Visible Oleh Mata Kita Invisible Invisible Realitas Invisible Realitas Karena Kita Tidak Bisa Melihat Biasanya Disebut Dengan Gha'il Allah Subhanahu Wata'ala Bersumpah Sekarang Dengan Realitas Yang Terlihat Dan Realitas Yang Tidak Terlihat Yang Syahadah Dan Yang Gha'il Untuk Menunjukkan Apa Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Bukan Kahin Bukan Syair Dan Seterusnya Bahwa Al-Quran Itu Betul Betul Real Dibwahyu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Diberikan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Fala Uksimu Bima Tubsirun Wama La Tubsirun Apa Yang dimaksud Dengan Bima Tubsirun Apa Saya masih Terlihat Misalnya Tafsir Tahrir Watanwir Dari Ibn Asur Menyatakan Maknanya Apa Saja Diantaranya Al-Ardu Bumi Yang Kelihatan Itu Al-Jibal Gunung Gunung Wal Bihar Laut Laut Nufus Al-Basharia Jiwa Manusia Kita Semuanya Manusia Samawat Wal Kawakir Langit Bintang Bintang Dan Apa Saja Yang Kamu Tidak Bisa Melihat Apa Itu Ruh Ruh Arwah Malaikat Segala Persoalan Persoalan Akherat Kita Tidak Tau Semuanya Allah Bersumpah Dengan Itu Semuanya Allah Bersumpah Dengan Semuanya Untuk Menegaskan Kenapa Ini Jawabnya Innahu La Kaulu Rasul Ganti Sesungguhnya Al-Quran Itu Yakni Al-Quran Bunya Ini Kenapa Kok Dibikin Tata Ganti Karena Sudah Ada Di Dalam Benak Setiap Orang Saat Itu Sehingga Cukup Dengan Innahu Sesungguhnya Yang Kalian Sangsikan Itu Yang Kalian Anggap Pembawanya Sebagai Kahin Dukun Syair Sesungguhnya Kur'an Itu Kata Allah La Kaulu Rasul Lingkari La Kaulu Rasul Lingkari Benar Benar Tidak ada Keraguan Sedikit Bahwa Kur'an Itu Ada Ucapan Yang Dibawa Oleh Rasul Lingkari Kaul Itu Adalah Ucapan Yang Kita Bawa Bukan Ucapan Kita Jadi Bukan Ucapan Kita Jadi Kayak Message Kayak Kalau kita Whatsapp Atau apa Ada pesannya Jadi Misalnya Ada orang Tidak pesan Ini Tolong Bilang Kepada Si A Misalnya Bilang Apa Itu Berarti Itu Namanya Kaul Namanya Kaul Jadi Kaul Ini Disandarkan Kepada Rasul Rasul Adalah Bentuk Mubalakah Dari Orang Yang Diutus Oleh Allah Karena Pekerjaannya Dia Menyampaikan Risalah Karena Dia Diutus Oleh Allah Lepaskan Sebenarnya Mana Asalnya Untuk Melepaskan Risalah Itu Pasan Yang Dia Dapat Dari Allah Dia Bukan Sekali Berkali Menyampaikan Selama Waktu 23 Tahun Untuk Rasulullah Demikian Juga Kalau Kejibril Juga Sama Makanya Dia Rasul Namanya Karena Dia Yang Dihutus Membawa Apa Dia Dihutus Karena Dia Dihutusan Maka Dia Bukan Ucapannya Kaul Siapa Ini Semuanya Kaul Allah Kaul Kaul Allah Alamullah Jadi Kaulnya Kaulnya Allah S.W.T. Dibawa oleh Rasul Orang Yang Dihutus Karimin Mulia Kata Allah S.W.T. Jadi Mari kita Perhatikan Jangan Sampai Keliru Bukan Berarti Quran Itu Adalah Ucapannya Malika Jibril Atau Ucapannya Nabi Muhammad Bukan Itu Maknanya Kita Lihat Dulu Jadi Kaul Itu Adalah Ucapan Atau Sama Dengan Kalam Nah Quran Itu Disebut Dengan Kalam Kenapa? Karena Isinya Kaul Allah Allah Berkata Allah Berfirman Dan seterusnya Allah S.W.T. Dia Menyatakan Inna Ada Keraguan Sedikitpun Sungguh Al-Quran Al-Qur'an Benar-benar Merupakan Kaul Yang Mengucapan Itu Dia Kalam Allah Kalam Ya Allah Kan Itu Dia Bukan Makhluk Ini Yang Penting Jadi Tau Saya Sudah Pernah Pemerintahan Islam Dulu Pernah Di Masa Al-Makmun Di Masa Al-Mu'tazim Billah Di Masa Al-Wasih Pernah Mengikuti Dan Menjadikan Mu'tazilah Sebagai Ideologi Negara Yang Salah Satu Ajarannya Adalah Bahwa Al-Qur'an Adalah Makhlum Dikenal Dengan Khulkul Quran Khulkul Quran Khulkul Quran Itu Mengatakan Di Mu'tazilah Bahwa Quran Itu Adalah Makhlum Quran Adalah Makhlum Ini Dari Mu'tazilah Yang Menyimpak Mu'tazilah Dari Rasionalis Islam Sementara Sementara Ali Sunnah Wal-Jamaah Tidak Mengakui Quran Bukan Makhlum Bukan Makhlum Oke Bukan Makhlum Karena Quran Adalah Kalamullah Ini Pendapatnya Siapa Ahlu Sunnah Wal-Jamaah Kita Semuanya Sunnah Wal-Jamaah Kenapa Karena Kalau Orang Ngikutin Quran Adalah Makhluk Kufur Hukumnya Jadi Ini Kufur Hukumnya Yang Kita Harus Hati-hati Kenapa Karena Nanti Ini Masih Ada Di Dalam Umat Islam Hari Ini Yang Masih Meyakini Atau Terutama Di kalang Intelektual Nanti Kita Harus Hati-hati Memahaminya Dulu Kita Ceraskan Dulu Waktu itu Ada Ulama Mutazila Yang Sangat Apa Namanya Menjadi Gurunya Al-Makmun Di masa Abbasiyah Dan Karena Dia Menjadi Muridnya Maka Al-Makmun Terpengaruh Dan Kemudian Karena Ambisius Si Ulama Mutazila Ini Dari Mutazila Ini Kemudian Dia Menjadikan Ideologi Mutazila Itu Sebagai Ideologi Negara Siapapun Yang Tidak Meyakini Quran Adalah Makhluk Maka Dia Dibenjara Dicambuk Dukung Dan Seterusnya Tidak lain Tidak bukan Ini Kemudian Dialami Oleh Siapa Imam Ahmad Bilham Dibukul Masya Allah Di masa Al-Makmun Jadi Ada Kisah Yang Dikenal Dengan Mihnah Ujian Imam Ahmad Ibn Hambal Ini Dia Mengalami Tiga Siksaan Di masa Khalifah Al-Makmun Al-Mu'tasim Dillah Dan Al-Wasih Al-Wasih Tiga-tiganya Ini Menganut Iduluki Mu'tazila Menarik Misalnya Terlalu panjang Misalnya Di masa Al-Makmun Dulu Ketika Kali Pertama Imam Ahmad Dihambal Dihadapkan Kepada Al-Makmun Al-Makmun Tidak marah-marah Cek kata dia Benarkah kamu Tidak meyakini Bahwa Quran itu Adalah makhluk Imam Ahmad Dihambal Diam Saja Dia Tidak Mau Menjawab Marahlah Al-Makmun Al-Makmun Kemudian Mengeluarkan Pedangnya Khalifah Saat itu Menyatakan Aku Tersahada Saifi Ini adalah Pedangku Setelah aku Keluarkan Pedangku Dan aku Tidak akan Memasukkan Lagi Kedalam Sarungnya Kecuali Engkau Mengakui Bahwa Quran Adalah Makhluk Tapi Muhammad Dihambal Tidak Bergeming Sampai Kemudian Mulai Cambuk Pertama Dicambukkan Kepada Dia Apa Kata Imam Ahmad Dihambal Cambukan Pertama Imam Dihambal Menyatakan Alhamdulillah Dicambuk Yang kedua Imam Ahmad Dihambal 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 Yang keempat Imam Dihambal Menyatakan Apa Kata Imam Dihambal Asyhaduka Allahumma Kata dia Ya Allah Saksikan Ya Allah Annal Quran Sesungguhnya Quran itu Kalam Allah Dia kalam Ya Allah Quran bukanlah makhluk dan tidak mungkin Quran itu adalah makhluk makin marah khalifah al-manmun sehingga ada yang menyatakan di pukulan yang ke-17 Imam Ahmad bin Hanbal berkata dengan lirik Ashkuruka ya Allah aku berterima kasih ya Allah ya Rabbana kata dia engkau an anzaltani telah menempatkan diriku ada tempatnya Bilal bin Robah dan engkau melekatanku dengan tempatnya para sahabat dan tabi'in karena disiksa sedemikian parahnya di masa Al-Muqtasim sama ada kisah yang menarik di masa Al-Muqtasim Imam Ahmad bin Hanbal mencintai setelah dia di penjara satu minggu tidak dikasih makanan dibukulin, dicambuk sahabat hari tidak kurang dari seratus kali di masa Al-Muqtasim menarik kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya setelah dia dikeluarkan dari penjara ditanyakan bagaimana keadaanmu di penjara katanya kata Imam Ahmad bin Hanbal keadaanku baik-baik tapi tadi malam ada peristiwa yang aneh kata siapa Al-Muqtasim dia kaget peristiwa apa itu? kata dia, tadi malam aku ini sholat tapi kemudian aku membaca surah Al-Ikhlas akan tetapi aku tidak bisa lagi membaca surah Al-Ikhlas aku bingung, aku berusaha membacanya tapi tidak bisa membacanya kenapa kata dia? tiba-tiba ternyata aku dapati surah Al-Ikhlas itu ada di pojohan dan dia mati maka aku mandi india, aku kafani dia marah Al-Muqtasim apa-apaan kamu itu? kamu kira Quran itu bisa mati dan seterusnya apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? bukankah kau meyakini Quran itu adalah makhluk dan makhluk itu pasti akan binasa ya Masya Allah terdiam Al-Muqtasim Al-Watih juga demikian nanti di pemerintahan Al-Watih Imam Ahmad bin Hanbal dihukumi penjara rumah saja ini kisah yang sangat terkenal ya bagaimana Imam bin Hanbal bahkan di penjara bertahun-tahun dikambuk hanya karena keyakinannya untuk mempertahankan keyakinan Al-Quran adalah kalamullah ini penting karena bagi orang yang tidak atau meragukan Quran itu adalah kalamullah kufur hukumnya mana penjelasannya kalau kita lihat dalam Al-Quran innahu la'u'lu rasulingkari la'u'lu rasulingkari kenapa aku enggak bukan kaulullah misalnya ini jadi kaul ini jadi Allah misalnya ya ini Quran itu adalah kalamullah ya ini kalamnya Allah kalamullah oke nah ini kemudian dibawa oleh orang namanya rasul rasul itu orang yang diutus yang diutus untuk menyampaikan ya menyampaikan apa risalah oke namanya rasul dan dia bukan sekali berkali-kali rasulnya memiliki sifat namanya karim mulia yang terus-menerus mulia karena karim itu kalau diakhiri dengan ya kalau menggunakan bentuk sifat mujabah seperti karim maknanya dia terlalu mulia nah siapa rasulingkarim ini pendapatnya jadi dua yang pertama yang disebut dengan rasulingkarim adalah Jibril ini pendapat Imam Hasan Imam Al-Jalbi Imam Muqadil kenapa? karena Quran menggunakan istilah rasulingkarim dirudukan kepada mereka Jibril seperti di surat At-Takwir jadi di ayat ini rasulingkarim adalah Jibril karena itu makna pertama dari kata rasulingkarim adalah Jibril jadi artinya Al-Quran kalamullah kemudian dibawa oleh utusan yang mulia yaitu malaikat Jibril makna pertama mana yang kedua Al-Qanti juga punya pendapat yang berbeda dan juga sama dengan Puta Hidi yang menyatakan rasul disini adalah Nabi Muhammad s.a.w. kenapa? karena juga ada dalilnya yang seperti ini وَمَهُوَ بِكَوْلِ شَائِرْ مَلَيْسَ الْقُرْعَنِ قَوْلَ الرَّسُولِ s.a.w. karena tadi ucapan bahwa Al-Quran itu bukanlah ucapan syair syair di sini ini adalah Nabi Muhammad maksudnya tukang syair Nabi Muhammad dikatakan sebagai tukang syair Nabi Muhammad dikatakan sebagai dukun jawabannya Al-Quran mengatakan وَلَيْسَ الْقُرْعَنِ قَوْلَ الرَّسُولِ karena ayatnya وَمَهُوَ بِكَوْلِ syair berarti kawalnya ini dirujukan maksudnya kaitannya bukan kepada Malaikat Jibril tetapi kepada Nabi Muhammad s.a.w. boleh dua-duanya jadi bisa dimaknai Jibril bisa dimaknai Nabi Muhammad tapi kalau mau sederhananya karena kan polanya Rasulnya itu ada dua jadi dari Allah makanya Allah kemudian ke Jibril dan kemudian baru ke Nabi Muhammad dua-duanya baik sih berdana di dalam Al-Quran disebut sebagai Rasul jadi itu yang penting ya jadi Al-Quran adalah kawulan karena kawul dia tidak menampilai apa-apa karena dia bukan ucapan dia-dia ini hanyalah menyampaikan saja karena itu statusnya dia penyampai Rasul orang yang diutus untuk membawa kawul ini maksudnya itu innahu la-qawlu Rasul ringkari wama huwa bi-qawli syair dan Quran namanya mana sih sama sekali bukan ya ma untuk menegasikan sama sekali bukan apa itu qawli syair ucapan penyair qawli lemma du'minun sedikit sekali kalian itu mengimaninya wala bi-qawli dan bukanlah Quran itu ucapan gahin orang yang dukun bukan penung sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya mengingat-ingat yang pertama kenapa Quran menyatakan wama huwa bi-qawli syair karena tadi indahnya Al-Quran Nujari maka orang Qures menyatakan Quran itu pasti diucapkan oleh ucapan penyair yang sangat hebat nah ini terbantahkan yang menarik kenapa karena Nabi Muhammad itu tidak ngerti syair Nabi tidak tahu syair Nabi itu tidak tahu syair dan tidak bisa bersyair penjelasannya ada di surat Yasin wama alamna kushi'ra wama yang baghila wama alamna kata Al-Quran alamna alamna al-syi'ra 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 wama yambaghilah kata Al-Quran al-syi'ra wama yambaghilah kata Al-Quran wama dan tidaklah alamna kami mengajarkan kepada Nabi Muhammad al-syi'ra si'ir wama yambaghilah dan memang tidak si'ir itu sampai kepada dia tidak cocok kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan fakta menunjukkan memang Nabi Muhammad tidak bisa bersyair dan memang Nabi Muhammad kalau bersyair seringkali keliru-keliru kalau mengutip syairnya orang meskipun Nabi Muhammad masih kita dapati dalam beberapa riwayat masih juga menggunakan mengutip syair yang terkenal di saat itu dan seterusnya sebagaimana kita tahu ketika di perang kondak sambil menggaliparit Rasulullah membacakan syair tapi sekali lagi Nabi tidak dikenal sebagai tukang syair yang bisa membuat syair jadi uncapannya terbantahkan sendiri Quran itu bukanlah ucapan syair nomor satu karena Nabi Muhammad bukan tukang syair karena Muhammad memang tidak layak syair buat Nabi Muhammad yang pertama kritiknya itu Nabi Muhammad tidak bisa bukan syair bukan Bikin Anabi Muhammad itu poin yang pertama poin yang kedua syair itu punya syair Arab syair Arab itu punya pengetan punya kerangkanya untuk nulis nanti yang disebut dengan bahar-bahar seperti kita kalau nulis apalah puisi pantun itu ada rumusnya Arab itu juga punya pentan punya kerangka harus begini bakar apa ini bakar kawil dan seterusnya Quran itu sama sekali tidak mengikuti pola syairan jadi Quran tidak mengikuti pola syair sehingga dia tidak bisa disebut sebagai syair yang dibuat oleh penyair dan itu kurang menyatakan sedikit sekali kalian itu beriman kenapa kok disebut sedikit sekali beriman karena orang orang itu kalau dulu orang Qures kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi mereka berkata Allah jadi sebenarnya dia masih punya sisa-sisa keimanan yang mungkin ini diajarkan oleh Nabi Ismail dulu di kota Mekah tapi karena sudah terlampau mengalami deviasi sehingga yang tersisanya keyakinan bahwa yang menciptakan dunia ini langit dan bumi adalah Allah yang Al-Quran menyatakan sedikit sekali kamu punya iman kamu percaya Allah mencipta langit dan bumi tapi urusan Allah itu memiliki kalam Allah Allah itu berkalam yang kemudian diberikan kalamnya di diberikan kepada utusan yang namanya Malaika Jibril terus kepada Rasulullah kalian tidak percaya bagaimana kira-kira begitu wama huwa biqauli syair poli lam matu minun wama huwa biqauli kain ini juga bukan ucapan dukun sekali kamu mengambil pelajaran itu maksudnya yang pertama wama huwa biqauli syair poli lam matu minun yang kedua wala biqauli kain dan tidak juga Quran itu adalah ucapannya kain dukun-dukun kenapa karena dukun itu jadi menarik kalau Nabi Muhammad itu diperantarai diwasilai dengan Jibril rumusnya tadi sementara kain atau dukun atau tukang santet kain itu urusannya dia dapat dari mana kaulnya itu kaulnya kaulnya siapa kaulnya setan ya kaulnya setan itu yang kalau kita perhatikan nah sementara kita tahu semuanya di dalam Al-Quran itu setan justru di kaji di celah ya dilempari dengan batu berbijar oleh Allah dan informasinya ada di mana dari Quran Karim karena itu tidak mungkin dia ucapan kahin kenapa karena kahin itu ucapannya berasal dari setan dan setan itu sudah tidak bisa lagi naik ke langit mendengar bisikannya apalagi Al-Quran karena itu wala bi-awli kahin wali lama dan garun sedikit sekali kalian mengambil pelajaran ya dan zilum di Rabbil Alamin dan Al-Quran adalah tenzil ini masdar untuk mubala ini adalah tenzil sesuatu yang diturunkan jadi sama sekali tidak berasal dari Muhammad sama sekali tidak berasal dari Nabi Malaikat Jibril tapi dia cuman koul yang dibawa oleh Malaikat Jibril dan oleh Rasulullah alamullah asalnya dari mana siapa yang ingin tahu dari mana sebenarnya tenzil dia sesuatu yang diturunkan dan zil jadi kata nazala nazala yu nazilu dan zila jadi dia diturunkan berangsur-angsur dari atas sana dari mana dari Rabbil Alamin dari Rabb yang menguasai seluruh alam yang tadi mau syahadah mau yang ghaib nah sekarang dijelaskan jadi Allah melakukan proses tenzil jadi kalau mau diurutkan rumusnya itu menjadi di sini jadi Allah atau Rabb kalau di sini menggunakan Rabb Rabbul Alamin Rabbul Alamin itu ada kalamullah itu Al-Quran yang saya sebut saja Al-Quran atau dalam tanda kurung kalamullah kalamullahnya itu kemudian diturunkan prosesnya namanya tanzil selama 13 tahun diturunkan ke manusia dengan perantaran siapa Rasuling Karim yang namanya tadi Qaul Rasuling Karim Rasuling Karim ini ada dua yaitu Jibril dan kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad itu poinnya ayat jadi ini ini akhidahnya Al-Sunnah wal-Jamaah yang berbeda dengan Mu'tazilah tadi jadi Rabbul Alamin itu Allah itu kalamullah yang merupakan Al-Quran untuk kalamullah itu dalam bentuk tanzil berangsur-angsur turun selama 13 tahun turunnya dibawa oleh Rasul Karim putusan yang mulia yaitu Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maksudnya tanzil mirrabbil alami sekarang otentisitas agar kita ini tidak ada keraguan sedikit pun dengan Al-Quran ul-Jari walau ta'awwala alina pa'adzal akawil la'akhutna minhul wajih summa la'akhutna minhul wajih alau lihat kalimatnya Quran mengawali dengan kata la'u sebagai indikasi untuk pengandaian yang tidak mungkin terjadi pengandaian yang tidak mungkin terjadi tapi oke lah dan jikalau seumpama ta'awwala ta'awwala itu nisbatu namanya ta'awwala nanti kita lihat disini itu berarti tanzil tanzilnya itu melalui ini baru dari Jibril ke Nabi Muhammad kemudian baru kepada manusia oke apakah ada peluang ada pembetoran kan dari rob dari rob kemudian ke Jibril dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam kira-kira begitu setelah itu baru kepada manusia pertanyaannya adalah apa ada apa namanya korupsi di dalamnya nah ini Quran yang menyatakan tanzilum rob alamin walau ta'awwala jadi Quran itu atau kalau Allah atau qawul tadi ya qawul ya Allah ini sekarang Allah memberikan ini rumusnya kalau ada ta'awwala sekarang ada ta'awwala ta'awwala ini harus diperahami ta'awwala ta'awwala itu adalah menisbatkan qawul menisbatkan qawul ya kepada selain orang yang mengucapkannya namanya ta'awwala misalnya kita misalnya yang menyatakan harga minyak goreng turun Jokowi terus kita menyatakan harga minyak goreng turun menurut gubernur Surabaya misalnya itu namanya ta'awwala ta'awwala bikin-bikin omongan yang sebenarnya tidak sesuai makanya ta'awwala itu menisbatkan merujukkan qawul ucapan kepada selain orang yang mengucapkannya namanya ta'awwala Allah di ayat berikutnya ini menatakan apa walau ta'awwala kalau seandainya tapi diawali dengan seandainya ini pengandaian yang tidak mungkin terjadi ini hanya dikira-kira saja kalau lah ta'awwala Nabi Muhammad itu ta'awwala yang menambah-nambai mengurang-urangi ayat yang diwahyukan oleh Allah SWT misalnya walau ta'awwala kalau Nabi Muhammad menambah-urangi mengadah-adahkan alayna makbul akawwil sebagian atas perkataan kami ada ditambahi dikurangi misalnya apa kata Allah SWT la'akhadna minhubilyami pasti kitawali dengan la pasti kami akan menghukum kami akan memegang minhu bilyamin kami akan pegang dia bilyamin dengan tangan kanan apa maksudnya ini kalau makna yang pertama bilyamin itu kalau kita lihat ada beberapa makna ini yang pertama maknanya bil'kawah wal'kudroh kalau Nabi Muhammad atau Jibril sempat melakukan takawan merubah-rubah menyandarkan kepada yang tidak tepat bukan kepada Allah SWT maka Allah akan mengambil atau menghukum bil'kawah wal'kudroh dengan ketentuan dan kekuatannya namanya bil'yamin yamin sebenarnya artinya tangan kanan tapi dimana apa itu mengambil tangan kanan seringkali dijadikan simbol dari kekuatan bukan tangan kiri kekuatan dengan tangan kanan itu sumpah juga disebut dengan yamin kenapa karena sumpah itu menunjukkan kekuatan kita sehingga simbolnya adalah dengan tangan bagilah akhud namim bil'yamin pasti akan kami hukum dengan kekuatan ketentuan kami yang pertama yang kedua maknanya adalah memang benar-benar tangan pasti akan aku ambil jari tangan kanan artinya orang itu kalau sudah diambil tangan kanannya seakan-akan dia sudah dihilangkan kekuatannya karena dia tidak bisa lagi melakukan tersaruh kenapa yang tangan kanannya sudah ada diambil benar-benar tangan kanan yang akan diambil yang pertama menunjukkan kekuatan la'khod nanu bil'yamin menunjukkan kepada Allah pasti kami akan menangkap hukumnya dengan full kekuatan mana yang kedua kami akan menangkapnya dan mengambil tangan kanan sehingga dia tidak bisa mentasaruhkan lagi ada lagi yang maknai bahwa ini adalah ucapan kehinaan seperti begini kalau ada orang maling atau siapalah yang biasa melakukan kejahatan kemudian polisi atau orang yang belum menang menyatakan apa tangkap orang itu tangkap kedua tangannya kira-kira begitu untuk menunjukkan lindar dia tidak punya kekuatan lagi dan dihinakan maka maksud kalau Rasulullah s.a.w. ataupun Malaika Jibril melakukan papawan maka resikonya adalah la'khodnahu bil'yamin summa la'khodokna minhul wadih sudah diambil la'khodnahu minhul yamin yang kedua la'khodokna benar-benar kami potong minhudarinya apa al-wadih tari ulat jantung ada makna yang ada menyatakan turang punggung yang itu menunjukkan kekuatan seseorang ada yang menyatakan ini adalah apa namanya satu urat yang berkaitan dengan jantung jadi kalau diambil urat itu mati orang irkun seperti syarab atau urat urat yang berkaitan dengan jantung namanya wadih dalam Al-Qur'an atau ada yang menyatakan wadih itu adalah hablul kulbi al-latif il-boh dia hablul dia uratnya hati tapi yang ada di punggung katanya namanya al-nukho karena nanti kalau diambil makin lemah Allah mana yang mana yang tepat yang jelas watin adalah satu urat atau satu syaraf yang kalau itu diambil apa yang terjadi maka orang itu akan mati kemudian pasti kami akan putuskan kami akan potong urat jantungnya itu yang membuat dia akan mati jadi tidak mungkin karena itu karena kalau melakukan takawal Malaika Jibril melakukan takawal menambahi atau mengurangi apa katanya Al-Qur'an jadi pasti nanti akan diambil dengan penuh kekuatan dan diputus urat jantungnya yang membuat dia akan mati bukan main-main jadi tugas nanti hanya menyampaikan tidak menambahi tidak mengurangi perfect sebagaimana aslinya itu maksudnya walau takawal sehingga nanti dirinci kalau sampai melautan takawal dapatnya dua tadi dapatnya dia akan diambil dengan tangan kanan atau diambil dengan sungguh-sungguh kekuatannya dihilangkan kemudian diputus sarafnya diputus urat yang kemana minhul al-wati apa namanya urat jantung atau ada yang menyatakan leher tulang belakang yang menunjukkan kekuatan tidak mungkin Nabi Muhammad melakukannya ataupun dibril karena itu Al-Quran menyatakan tanzil al-rahmil alamin walau taqawal alayna wa'atul aqawil alaulah seandainya Nabi Muhammad itu ngadangan yang menambahin mengurangi taqawal tadi wa'atul aqawil sepergian dari ucapan-ucapan ini awul-awul ini maka pasti oleh Allah akan diambil dengan tangan-kanan dan kemudian akan diputus tali jantungnya tali jantung kita lanjutkan sedikit lagi baru kita buka pertanyaan kemudian memang topiknya tidak terlampau banyak sebenarnya karena berkenaan dengan isu Al-Quran yang sudah sering kita faham yamin ardhina ayyadul yumna tangan-kanannya seperti tadi la'akhatnahu minhul yamin ilakhiri la'akhatoknahu kalau orang kalau Malaika Jibril tadi melakukan taqawad menisbatkan ucapan kepada bukan pelakunya misalnya maka tidak ada sama sekali min ahadin dari seorangpun anhu terhadap kamu hajizin ya hajizin bisa menghalangi ya ini ayat ini meskipun menggunakan rekesi ahad tapi yang dimaksudkan adalah jamah ya tidak ada di antara dari satu bangsa dari satu komunitas tidak akan ada hajizin yang mampu menghalangi tidak bisa mampu menghalangi untuk mencengkram Nabi Muhammad mencengkram Jibril karena telah tidak bisa tidak ada kekuatan tidak seorangpun dapat menghalangi kami dari proses apa tadi pemotongan urat Nadi Masya Allah nah kita ini setelah mengerti dokter makanya jangan pernah merauhkan sedikitpun dan sungguh Al-Quran itu adalah sungguh-sungguh merupakan pengingat tazkirah buat siapa? buat orang-orang muttati buat orang-orang muttati hijjir al-man'u ya orang-orang dan sesungguhnya sebagian di antara kalian meneritakan ayat-ayat Al-Quran kamu mikir Allah tidak tahu kalau kamu berdusta, kamu tidak menerima ayat ini dan seterusnya, enggak semuanya ada dalam pengetahuan ya Allah subhanahu wa ta'ala wa inna la na'lamu anna minkum mukadzibin intinya kami pasti mengetahui, anna minkum apa saja yang ada pada dia mengetahui, sebagian dari kalian, ya kenapa mukadzibin, mendustakannya mendustakan apa mendustakan Al-Quranul Karihi kalau orang itu mendustakan Al-Quranul Karihi, padahal dia yakin padahal dia tahu sebenarnya itu Al-Quran, ya dia kalamullah tapi dia mulai seterusnya, dia mendustakan mukadzibin, apa kata Al-Quran wa inna hu la hasratun alal gafirin dan sesungguhnya sesungguhnya orang yang melakukan itu mukadzibin tadi la hasratun, sungguh-sungguh akan menyesal nadamah sungguh, orang itu akan benar-benar Al-Quran itu akan menjadi penyesalan buat dia alal gafirin karena dia dulu mendustakannya karena dulu dia menolaknya wa inna hu dan sesungguhnya Al-Quran itu la hasratun benar-benar akan menjadi penyesalan dia jadi menarik Quran itu bisa jadi syafaat tapi sekaligus juga Quran bisa menjadi hasrah ya Allah penyesalannya dia kenapa dulu saya mendustakannya padahal saya tahu Quran turun saya hidup di zaman itu dan seterusnya dan seterusnya maka dia menyesal nadamah nanti seperti orang sekarang banyak orang-orang yang mengambil studi lanjutannya tingkat doktoral dan seterusnya itu menarik semakin dia belajar malah justru semakin meragukan Al-Quran ada menyatakan Quran itu tidak mungkin kecuali dibikin oleh Muhammad karena kata-katanya itu tidak mungkin apa namanya bahasa Arab itu apa namanya belum ada dan seterusnya ada banyak teori-teori yang dikembangkan oleh orang ta'lis dan menariknya ada banyak juga di dalam orang Islam yang mukadzidin yang sudah tidak terlalu percaya bahwa Quran itu adalah wahyu untuk orang yang seperti begini yang disebut Al-Quran dengan mukadzidin sesungguhnya Quran itu nanti akan jadi penyesalan buat orang-orang kafir ini yang menariknya jadi Quran itu ini menarik kapan Quran itu jadi khasrah yang pertama kapan Quran menjadi khasrah atau nadam penyesalan dia menyesal Al-Qurannya menjadi khasrah kapan idha ro'au ya yaumal kiamah ketika dia melihat sawah baman aman ketika dia melihat pahala dari orang yang mengimani Al-Quran ya jadi begitu nanti di akhirat dia dibangunkan dan bagaimana balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memimani Al-Quran membaca Al-Quran orang-orang ini lah hasrah dia menjadi penyesalannya kenapa dulu saya dan seterusnya namanya hasrah ya hasrah yang kedua wa'innahu lahasratun alal gazrin wa'innahu lahakul yakin lahakul yakin jadi menarik Quran itu disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hakul yakin padahal kalau kita pelajari di dalam Al-Quran keyakinan di dalam Al-Quran itu keyakinan kita atau yang disebut dengan kebenaran ya yang melahirkan keyakinan itu di dalam Al-Quran ada macam-macam ada yang disebut dengan ilmul yakin ilmu al-yakin ada a'inul yakin a'in al-yakin a'inul yakin a'inul a'inul yakin dan yang terakhir disebut dengan hakul yakin ini sebenarnya keyakinan semuanya cuman beda tingkat ilmu al-yakin itu kalau orang meyakini sesuatu berdasarkan pemikiran a'inul yakin orang meyakini sesuatu berdasarkan lima baca idrak dia amati dia lihat hakul yakin ini puncak dari keyakinan yang tidak bergeser sedikit pun tidak ada raguan sedikit pun namanya hakul yakin yang menarik Quran itu menurut Allah subhanahu wa ta'ala adalah hakul yakin tidak akan membuat kita ragu sedikit pun kalau dia datang dari Allah subhanahu wa ta'ala ini yang harus kita pelajari kenapa kemudian ada orang yang tidak yakin kepada Al-Quran tinggal apa dia pelajari terus karena Quran sendiri yang menyatakan indahul hakul yakin mestinya Quran itu memberikan kita hakul yakin makanya kalau ada orang yang ragu apakah Quran itu datang dari Allah apakah bukan apakah Nabi Muhammad yang membuat Nabi Muhammad hanya diilhami saja tapi kata-katanya Nabi Muhammad tidak kalau menyatakan Al-Quran Al-Quran Al-Azim tanzilu min Allah yakni sesungguhnya Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan Allah itu maknanya hakul yakin atau ada menyaknai dihakul yakinan yakunan nadalika hasratan alaih nyawmal kiam dihakul kebenaran yakinan yang sangat yakin nanti orang yang mendustakannya ada dalam penyesalan nyawmal kiam itu maknanya dia hakul yakin itu yang mestinya harus kita building dalam relasi kita dengan Al-Quran Al-Qari bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran Al-Qari itu harus sampai pada kesadaran dan hakul yakin kenapa ini pentingnya karena musuh-musuh Islam hari ini itu tidak saja menggerogoti Islam itu dengan cara yang serampangan bahkan dengan cara yang sangat imiak yang sangat imiak yang untuk menunjukkan bahwa Quran itu bukan banyak kalau saya selaskannya misalnya ada ada siapa namanya itu Once Bro dia menggunakan data-data dari kitab-kitab Syria Suriani jadi sebelum ada Islam dan dia menunjukkan misalnya salah satu ilmuwan Inggris bahwa Quran itu tidak berasal dari Muhammad Muhammad tapi berasal dari buku-buku sebelumnya yang diambil oleh Nabi Muhammad itu dutaannya dan dia membuktikan dengan bukunya itu ini kan menarik kalau dibaca oleh anak-anak kita bisa menghasilkan benar tidak ya Quran itu tapi begitu ada orang yang meragukan Quran dari ketidakmungkinan bahkan menyatakan tidak mungkin memangnya Allah itu berbahasa Arab tidak mungkin itu pasti bikinan Muhammad dan seterusnya jadi sekarang ini yang meragukan Quran bukan orang biasa para intelektual dan termasuk ilmuwan Islam sendiri kita ini diingatkan meskipun apa namanya mestinya kita ini terhadap Al-Quran harus sampai pada hak kuliyakin karena Quran itu hak kuliyakin tidak ada teraguan sedikit pun bahwa memang Quran adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala dia al-haqqul yaqin hak kuliyakin dia kebenaran yang benar-benar meyakinkan apa karena dia intinya walau kanal yakin na'atan dam yajuz ayyubhofa ilaih kama latakulu hadar rojunin konif dan ayat ini diakhiri dengan fasa sabih bismi rabbikal azim setelah kita sadar Quran itu bisa menjadi hasrah dan Quran bisa menjadi hakul yakin maka kemudian diungkiri dengan kalimat dipungkasi dengan kalimat fasa sabih bismi rabbikal azim fasa lili rabbik ya qalim mu'ibas ayyna zihillahu anis su'wan naqais ya sucikan Allah dari segala kecilaikan dan dari segala kekurangan filah kepada nama rabbimu yang sedemikian akum fasa bismi rabbikal bismi rabbikal kira-kira itu untuk sementara kajian kita berkenaan dengan surah al-haqqah ayat ke-38 sampai akhir karena memang fokusnya adalah menjelaskan apa itu al-qur'an qur'an itu bukan makhluk yang tidak pernah diadakan oleh nabi Muhammad dan malaikat jipul karena itu qur'an tidak mengalami perubahan apapun semua riwayatnya mutawatir yang dengan itulah harapannya kita jadikan qur'an itu sebagai perdoman dalam hidup kita agar kemudian kalau kita mengimani al-qur'an qur'an itu nanti akan kemudian syafaat yawul kiamah dan berikutnya kita bisa hidup dengan petunjuk al-qur'an karena kita meyakini qur'an adalah tanzil qur'an adalah hasrah qur'an apa tadi yang kedua yang kedua qur'an bukan syair bukan kahin kaulu kahin kaulu syair tapi qur'an adalah yang kedua yang ketiga tidak ada takawwil tidak ada takawwal benar-benar itu adalah tidak ditambah tidak dikurangi oleh Malaika Jibril dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan acaman dan qur'an itu apalagi azhirah lilmuttaqin yang ketiga yang keempat disebut oleh al-qur'an hasrah yang kelima hak jadi kalau kita lihat dari ayat ke-38 sampai terakhir itu 52 poin yang penting yang harus kita ingat adalah tentang al-qur'an ul-jarim jadi fungsi al-qur'an ul-jarim atau realitas al-qur'an al-qur'an sebagai apa al-qur'an sebagai itu poinnya atau al-qur'an adalah ada lima yang kita bisa dapatkan yang pertama al-qur'an adalah al-qur'an ul-rasul karim yang pertama ul-rasul karim yang pertama yang kedua al-qur'an disebut dengan danzilum mirrobil alami danzil min rabbil alami yang ketiga qur'an disebut tadhkirah tadhkiratan lil mutafid yang keempat qur'an adalah hasratan hasratan lil-kafirin inna hu lah hasratun inna hu mana tadi sebentar untuk memastikan tadhkiratun 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 lil-muttaqin hasratun alal-kafirin dan yang paling terakhir yang paling terakhir adalah nomor lima adalah inna hu ainul haqqul yakin haqqul yaqqin nah ini cara kita memahami al-qur'an ul-karim jangan sampai keliru ini abidah berkenaan dengan al-qur'an ul-karim yang diajarkan al-qur'an ul-karim dalam surah al-hakta lima hal yang berkenaan dengan al-qur'an ul-karim yang pertama bahwa dia haul haul itu adalah ucapan orang lain bukan ucapan orang yang membawa jadi kalau disebut dengan haulu rasulin berarti dia bukan ucapan rasul itu tapi ucapan dari Allah s.w.t atau al-Allah yang dibawa oleh rasul yang mulia itu dulu yang penting jadi bukan haul karena itu dia bukan makhluk dia kalamullah itu artinya jadi bukan disebut al-qur'an disini bukan kawlu kata qur'an bukan kawlu syair bukan kawlu kahin kata al-qur'an kawlu kahin dan seterusnya penjelasannya jadi dia kawlu rasul dia bukan makhluk yang kedua tenzil dia diturunkan jadi jadi kalau yang pertama itu berkenaan siapa pengucapnya kata-kata siapa yang berkata-kata ya paulu paulullah karena kita tidak bisa langsung berinteraksi dengan Allah maka dibutuhkan mediasi dalam pengertian wahyu ini maka kemudian rasul lah yang diutus untuk menyampaikan paulullah atau galamullah tersebut jadi ini berkenaan dengan apa pengucapnya yang pertama yang kedua tanzil tanzil itu prosesnya bahwa dia bukan datang dari nabi Muhammad atau jibril tapi wahyu yang diturunkan oleh Allah selama prioritas rasulan nabi Muhammad s.a.w. yang ketiga Quran itu terkira lilmuttaqin ini kan yang misalnya tazkirah lilmuttaqin jadi dia menjadi pengingat yang paling ekstrim pengingat yang paling istimewa fungsinya untuk mengingatkan kita tazkirah tazkirah itu disini mengandung makna dua sesuatu yang dibuat fikir itu maknanya dua satu untuk mengingat dan yang kedua maknanya adalah menuturkan menuturkan jadi Al-Quran itu satu untuk ingat-ingat isinya yang kedua untuk apa untuk dituturkan kepada orang lain itu namanya tazkirah untuk mengingat kepada diri kita dan membacakannya kepada orang lain menyampaikan si Al-Quran nomor dua pasratun penyesalan bagi siapa bagi orang kafir Quran nanti bisa menjadi penyesalan bagi orang yang mengkufurnya dan yang terakhir Quran itu hakul yakin mestinya harus sampai di sini Quran itu tidak ada keraguan sendiri pun dia realitas yang sangat realitas dia adalah kalam Allah yang tidak ada keraguan di dalamnya ya yakin seyakin hakul yakin itu lima fungsi atau lima penjelasan Al-Quranul Jari'in yang kita bisa dapatkan di dalam surah Al-Haqqah sekali lagi jadi Quran itu demikian mungkin tidak materinya memang tidak terlampau fokusnya hanya kepada fungsi Al-Quranul Jari'in saja tapi semoga lima hal ini yang nanti harus kita jadikan pegangan buat kita jadi kan gini semua yang ada di dunia ini sebenarnya tidak pernah memberikan kita keyakinan 100% ini yakinnya kita 100% kalau kita berkenaan dengan teori apapun saja ini keyakinan kita tidak mungkin bisa 100% kenapa? karena di setiap teori itu selalu ada margin of error ada rentang kesalahannya mau apapun saja mau teori apapun saja itu masih memberikan informasi yang membuat kita masih meragukan karena Quran menyebut dirinya hakul yakin yang memberikan keyakinan yang paling maksimal maka mestinya kita juga harus meyakini 100% hakul yakin itu seperti apa di dalam Quran contohnya kematian wa'bud rob gagah hatta yakal yakin sembahlah robmu itu sampai maut mendatangin Quran menyebut maut dengan yakin kenapa? karena siapa di dunia ini yang gak yakin bahwa dia akan mati semua orang yakin gak ada keraguan sedikitpun dia akan mati bayangin Quran sekarang tidak hanya menggunakan yakin tapi hakul yakin Masya Allah jadi kita ini interaksinya dengan Quran jangan pernah meragukan sedikitpun 100% 100% kita harus meyakini sama seperti kayak orang kira-kira sebulan yang lalu kayaknya orang dokter dokter saraf neurologi di Amerika yang masuk Islam gara-gara membaca ayat nalsiyatin kathibatin khotiyah bila akhiri hidup karena dia ahli otak dan seterusnya dia terkaget-kaget bagaimana Quran bisa menyatakan nalsiyatin kathibatin khotiyah karena itu ilmu yang baru kalau neokortek kita itulah yang menentukan ketentuan yang akan bergusta dan seterusnya bagaimana Quran bisa menyatakan bahwa nalsiyatin yaitu kalau dalam bahasa sekarang neokortek kita ini otak yang di depan ini bisa begitu masuk Islam sebulan yang lalu ingat saya atau tidak dua bulan yang lalu Ramadan kemarin ketika gua acara yang menarik kalau kita pikirkan itu namanya hakul yang keempat khasrah alal kafirin yang pasti akan memberikan nadamah khasrah artinya nadamah penyesalan siapa? bagi orang yang mengkufurinya menolaknya kafirin orang yang menolaknya mengkufurinya tahu kebenaran Quran tapi dia reject dia review dia menyesal nanti khasrah alal kafirin dan fungsi Quran itu harus ditadkira diingat karena itu kita terus melakukan tilawah mendengar karena dia harus jadi zikir ya dikata zikir ingat-ingat lagi dibaca dihafalkan direnungi ditadkiri itu fungsi zikir yang kedua zikir itu fungsinya menuturkan atau menyebutkan kalau mengingat belajar fungsinya ke dalam kata zikir yang kedua yaitu membaca menuturkan seluruhnya fungsinya keluar kita ini setelah memahami Quran memang semestinya kita mengajarkan Al-Quran Kapan dia menjadi tazikir ketika Quran itu benar-benar dijadikan untuk kita fahami dalami tatsiri tazaburi nanti kalau Quran jadikan tazikir kita akan menjadi orang yang murdaki yang ini realitas dengan kreatif Al-Quran siapa apa itu Al-Quran datangnya dari mana yang ini adalah yang dua berikutnya ini tazkir al-mutakin hasrat al-kafirin adalah penyikapannya harus dijadikan apa Quran itu kalau jadi tazkir kita jadi mutakin kalau kita kufur terhadap Al-Quran jadi hasrah kita kesal padahal Quran itu adalah hakul jadi itu urutannya menarik sekali ada lima fungsi Al-Quran yang digambarkan di surah Al-Haqqah sebagai penuh sehingga tinggal milih kenapa orang yang berbuat kriminal sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Haqqah mendapatkan hubungan karena dia hasratun al-kafirin kenapa yang baik karena dia terhadiratun itu poinnya jadi semoga kita dijadikan Ahlul Quran yang karena meyakini Quran hakul yaqin dan berusaha untuk hidup dengan guidance dan petunjuk dari Al-Quran semoga kita ini dipastikan oleh Allah menjadi Ahlul Quran telah mendapatkan syafaat Al-Quran dan benar-benar tidak menjadikan Al-Quran sebagai hasrah yang kemudian kita menyesal karena kita tidak sungguh-sungguh menjalankan isi dari Al-Quran Al-Quran Demikian yang saya sampaikan semoga ada manfaatnya Adhanallah ayakumma jema'in wa sallallahu ala nabi'inna muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru dakwana nilhamdulillah rabbil alamin Allahumma ja'anil qur'ana rabi'aklubina wa nura sudurina wa jala ahzanina wa dhahab humumina wa humumina Rabbana atina fitunya hasanah wa fil-akhrat hasanah tawakina ala benar madkhina aljannata malabror ya azizu ya guffar ya rabbil alamin sallallahu ala nabi'ina muhammadin wa alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin demikian semuanya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh